Hai, selamat datang di podcast Bacain Buku. Bersama saya, Ania Apriyani. Kali ini saya akan bacain buku berjudul Catatan Juang, karya Filsa Besari. Selamat mendengarkan. Pergeseran Budaya Ketika dalam perjalanan meliput, seorang kawan ngambek di aplikasi chatting karena aku read pesannya, tapi tidak segera aku balas. Kujelaskan baik-baik padanya bahwa saat aku ingin membalas, aku keburu tiba di lokasi liputan. Keadaan yang serba rumit seperti itu tentu saja membuatku tidak bisa terburu-buru membalas. Itu juga karena isi pesannya cuma sekedar bertanya kabar dan apakah diriku sudah makan atau belum. Yang menurut kabar burung merupakan sebuah modus pendekatan. Nah, jika isi pesannya bukan hal mendesak mengenai menyegerakan untuk membalas setelah diri ini, menurutku tidak mesti dilakukan. Sah-sah saja untuk kita membaca pesan lalu membalasnya sedikit lama. Membaca pada saat itu juga bukan berarti mengerti saat itu juga. Apalagi untuk hal-hal yang memang membutuhkan keputusan matang. Kita tidak perlu langsung membalas seberes membaca, termasuk saat beradu argumen. Beri waktu, pikir baik-baik, baru balas. Kalau memang teramat genting, ya telepon. Lalu, kenapa harus pakai acara tersinggung segala? Coba, mari ku ajak dirimu berkunjung ke masa remajaku dulu. Betapa sulitnya aku berkomunikasi dengan keluarga ku. Aku harus pergi ke warung telekomunikasi untuk sekadar mengabari dan mencari kabar. Aku baru punya ponsel di zaman kuliah. Itu pun ponsel besar. Sebesar anaknya Ultraman dengan layar kecil yang cuma bisa dipakai SMS dan telepon. Tapi hidupku nyaman dan hatiku tenang meski tidak terlalu sering berkomunikasi via ponsel. Dengan kemudahan bertelekomunikasi, bukan berarti kita bisa menuntut orang lain untuk terus di depan ponsel dan membalas pesan-pesan kita sesegera mungkin. Kecuali, sekali lagi, memang sedang dalam keadaan mendesak. Internet mengubah gaya hidup kita. Perlahan, tapi pasti. Dari awal kehadirannya, terkala pada saat itu rakyat jelata seperti diriku ini belum kepikiran untuk memanfaatkannya sebagai media berkreasi. Hingga eksistensinya sekarang ketika manusia makin tidak bisa lepas dari cengkraman internet. Kini, banyak orang merasa sekarat jika memegang ponsel tanpa ada paket internet. Televisi, radio, dan koran juga ikut berubah. Semua kini bisa diikmati di media sosial. Semua ada dalam satu gununggaman. Serunya, bukan hanya menjadi tempat untuk mencari teman. Media sosial pun menjelma menjadi tempat mencari uang. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Menurutku, dapat memaksimalkan internet itu baik adanya. Aku pun bisa melakukan hal-hal seru, termasuk menyebarkan karya karena adanya internet. Dan salah itu kalau sampai lupa waktu berselancar di dunia maya. Alih-alih mendekatkan yang jauh, eh malah menjauhkan yang dekat. Selama ini, ada satu hal yang kerap mengganjal di benak suar. Sepertinya juang cukup akrab dengan media sosial. Tetapi anehnya suar tak bisa menemukan satupun informasi tentang juang di internet. Seolah-olah, orang itu tidak ada. Pandangan suar beralih dari langit. Kembali ke Albi yang duduk di belakang ke mobil. Bapak, apa kabar? Udah nggak pernah ada serangan dadakan, mbak. Sekarang kalau kerja udah nggak naik mobil. Sepeda ontel yang disimpan di gudang dipakai lagi sama bapak. Katanya biar sehat. Gaya hidupnya juga udah jauh lebih baik dibandingkan dulu. Nggak pernah bergadang. Terus, apa lagi ya? Albi berpikir sejenak. Oh ya, udah stop minum kopi. Syukurlah. Suar tersenyum. Percuma kalau kita yang melarang-larang bapak, mas bapak sendiri yang punya keinginan sembuh. Adegan kala itu kembali menggelayuti benak suar. Setahun yang lalu, tepat saat suar memutuskan untuk menjadi sineas, ayahnya mendadak tidak bisa mengucapkan apa yang ingin ia utarakan. Kata-katanya terbolak-balik dan lidahnya mendadak cadang. Setelah itu, bapak mengeluhkan sakit yang teramat sangat di keparanya, disertai tubuhnya yang menegang. Panik, ibu dan Albi membawa bapak ke puskesmas dekat rumah. Namun, dikarenakan kurangnya alat, dokter setempat tak berani memastikan bapak kenapa. Meski tentu saja sudah dapat disimpulkan bahwa bapak terkena stuk ringan. Karena takut kenapa-napa, ibu, Suar dan Albi melesat mengantar bapak menuju rumah sakit di daerah kota yang berjarak sekitar satu jam dari desa utara. Menurut dokter yang bertugas di sana, bapak butuh terkena stuk ringan. Untungnya, cepat dideteksi. Akan tetapi, itu tidak menjamin stuk kembuhan takkan kembali menyerang. Bapak mesti memperbaiki pola hidupnya dan harus dijauhkan dari stres. Sejak itu, Suar merasa takut tidak bisa memberikan yang terbaik pada keluarganya. Apalagi, mengingat bapak akan segera pensiun. Ia kembali ke Jakarta untuk bekerja dan berharap gajinya yang pas-pasan bisa membantu ekonomi keluarganya di desa. Biar bapak tidak usah bersusah-susah lagi bekerja. Seharusnya, begitulah rencananya sebelum buku bersampau merah dengan caranya yang misterius memprovokasi Suar. Kini yang terberat ialah memberikan penjelasan pada keluarganya bahwa dirinya telah resmi menjadi pengungguran. Sementara rumahnya sudah terlihat di depan mata, Suar masih takut untuk bercerita. Takut mengecewakan orang tuanya. Pandangan Suar beralih lagi ke langit bersama dengan segala keresahan di dalam kepalanya. Tempat hati berpulang Tentu saja bukan hal mudah setelah beberapa puluh tahun yang silam ibu berniat untuk menerima lambaran bapak yang terpaut usia belasan tahun lebih tua. Apalagi bapak adalah seorang ekstahanan politik. Bisa dibayangkan tantangan yang harus dihadapi ibu. Ketidak setujuan kedua orang tuanya serta omongan keluarga besarnya. Padahal alasan ibu sangat sederhana. Katanya hanya bersama bapak dirinya menemukan kedamaian. Setelah bapak dan ibu menikah mereka memiliki dua orang anak aku dan adikku dan seiring waktu bapak membuktikan kepada dunia bahwa dirinya adalah seorang pemimpin keluarga yang teladan. Ia menjama menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya. Ramat laun kedua orang tua ibu menerima jalan yang dipilih oleh anaknya. setelah ibu tiada berkat kami seolah hilang. Suasana rumah tidak lagi sama. Kini menjadi semacam terminal di mana kami cuma singgah sebentar sebelum kembali pergi kepada dunia kami masing-masing. Adikku sibuk dengan pekerjaannya. Aku sendiri harus kerja serabutan di kota lain. Kami mesti bekerja keras agar tetap hidup berkecukupan. Bapak tidak pernah cerita tapi aku yakin hatinya masih terluka. Luka yang mengangat tersebut menimulkan jarak diantara kami semua. Jika aku pulang ke rumah kami jadi jarang berbincang jarang bercengkrama untuk sekedar bercerita. Aku rindu berkumpul seperti dulu tertawa lepas hingga lupa waktu. Dua malam sebelum Idul Fitri aku dan bapak yang sama-sama sedang disibukkan pekerjaan tiba-tiba meledak dan bertangkar. Mungkin kami lelah dengan keadaan. Setelah itu ada keheningan. Beliau terdiam di kamarnya dan aku yang bodoh ini hanya berdiri di depan pintu berharap punya cukup keberanian untuk memeluknya. Akhirnya aku cuma mampu membelikan makanan kesukaannya. Kutaruh di depan pintu sebagai tanda damai dari anak sulungnya yang punya ego setinggi langit untuk lebih dulu menyapa. Sementara bapak masih mengkam seribu bahasa. Hari raya pun tiba. Itu adalah lebaran pertama kami tanpa kehadiran ibu. Ada yang kosong dan bapak hanya bisa menangis diam-diam sembilan sholat id. Tak ada keni yang beliau cium lebaran kali ini. Separuh jiwanya hilang. aku bisa apa? Aku benci pada keadaan yang makin berat yang membuat kami kehilangan kerekat. Aku benci pada diriku sendiri yang belum mampu membahagiakannya. Apakah pantas aku memanggilnya bapak? Ia yang diam-diam selalu menganggapku juara pertama malah kuperlakukan sebagai juara terakhir. Sembara sholat id, bapak menyerahkan tangan untuk bersalaman. Aku malah memeluk tubuhnya. Bapak menempuk-nempuk pembungku bertanda semua akan baik-baik saja. Aku menemukan rumah di sana. Maaf, ucapku. bapak seperti biasa hanya diam dan menganggup. Lebaran takkan lagi sama. Namun aku percaya bahkan hujan yang terburuk pun akan menemui akhir. Kami hanya sedang menyesuaikan diri untuk kembali stabil. Dan meski lebaran kali ini kami lewati tanpa ibu, aku yakin bapak serta adikku akan selalu menjadi tempat hatiku berpulang. Rumah itu tak terlalu besar, tak bertingkat, juga tak berpagar. Dindingnya berwarna pastel, hangat untuk dilihat, dan arsitektur seadanya yang sama sekali tidak terkesan sombong. Di rumah itulah Suar tumbuh menjadi remaja yang berpikir kritis. Melampaui teman-teman SMA-nya yang merasa serba cukup untuk tinggal di desa dan melanjutkan usaha leluhur, atau menikah jika sudah lulus sekolah. Suar tidak dididik ayahnya untuk sekedar patuh apa kata orang tua. Dia selalu diberanikan untuk bertanya ini dan itu. Menurut sang ayah, banyak bertanya itu bagus. Bukankah anak kecil yang banyak bertanya itu mungkin saja calon cendikia atau filsuf? Aneh sekali kebanyakan orang tua di lingkungan kita. Sewaktu anaknya kecil, dilarang bertanya. Sewaktu anaknya dewasa, harus pandai. Tata bapak dahulu kalah. Sembari santap sore di ruang tengah rumah, Suar mencermati wajah ayah dan ibunya yang sedang asik memunya. Masih saja rupawan, meski sang waktu sedikit memakan kulit mereka. Albi sekarang bikin usaha barang teman-temannya, ucap bapak sembari menyerahkan semangkuk sambal pada anak selumnya. Usaha apa Al? Hanya Suar sambil mengambil mangkuk sambal dan menyendoknya ke piring. Albi menyahut. Iseng-iseng aja mbak, bikin klotingan. Iseng-iseng berhadiah, tau-tau jadi motor. Lanjut ibu. Motor di depan rumah itu punya kamu. Suar terbelak. Albi menyengir. Nyicil. Kerjaan adikmu ini sekarang kalau pulang sekolah memonceng anak gadis yang beda-beda. Kemarin Mas Hayu, kemarin yang lagi ajeng. Kemarannya lagi Anu, siapa itu yang punya kecamatan besar? Tanya ibu. Ibu apaan sih? Cuma temen kok. Jelas Albi. Keren banget kamu. Masih sekolah tapi udah berani mengambil lompatan besar. Uji Suar. Keren karena banyak cewe mbak. Albi kembali menyengir. Bukan itunya sahut ibu. Tapi udah jadi pengusaha kok. Masih harus dibelikan hp sama mbak. Tanya Suar. Albi cemberut. Uangnya habis untuk motor, mbak. Motor lebih menggait cewek dibandingkan hp. awas. Jangan sok-sokan jadi playboy. Ntar mbak kutuk jadi tempe mendoan. Kata Suar sembari mengunyah. Nggak perlu dikutuk mbak. Muka kuda kayak tempe mendoan kok. Puas. Celetuk Albi. Mereka berempat tertawa. Bapak terbatuk lalu minum air. Oh ya Ar. Kerjaanmu gimana? Rencar. Tanya ibu. Giliran Suar yang terbatuk lalu minum air. Ia kemudian berdaham. Makanan di piringnya sudah hampir habis. Di sendok terakhir Suar berkata Pak Bu ada yang mau Suar sampaikan. Bapak dan ibu menaruh sendoknya lalu minum air. Mereka terfokus pada Suar. Albi berdiri dan mengambil piring-piring yang ada di meja makan membawanya ke dapur untuk dicuci. Suar keluar dari kerjaan. Ada Ning sejenak. mau cari kerjaan lain? Tanya Bapak. Gadis itu menggeleng. Suar mau kejar cita-cita yang dulu Suar tinggalkan. Jadi sutradara. Gadis itu mengangguk. Bukannya mau mematahkan semangatmu, tapi kamu tahu sendiri kan kalau di negeri ini pegian seni belum dihargai dengan semestinya. Gimana kalau gagal di tengah jalan? Kamu siap? Tanya ibu. Pertanyaan semacam itu pernah dilontarkan ibu saat Suar pertama kali berkata ingin mengapai cita-citanya dulu. Pertanyaan itu pula yang sempat membuatnya goyah. Lebih baik Suar gagal saat mencoba bu daripada selamanya bertanya-tanya. Suar menjawab bantap. Tidak bisa nyambil kerjaar. Maksud bapak, kerjaan yang gajinya pasti, setidaknya untuk keperluan kamu sehari-hari. Tanya bapak. Suar mau fokus Pak, kasih Suar waktu. Kalau setahun ke depan gak ada hasil, Suar bakal kembali kerja. Suar janji gak akan nyusahin bapak dan ibu. Tabungan Suar masih ada. Suar cuma minta dukungan dan pengertian kalau Suar gak uang bulanan untuk sementara waktu. Ia menunduk di ujung kalimatnya, merasakan perasaan tidak berbakti. Albi kembali dari dapur. Gak apa-apa mbak. Ia berdiri di sebelah Suar dan mengenggam pundaknya. Usahaku lagi naik-naiknya. Aku bisa bantu bapak dan ibu. Nanti kalau mbak udah ada penghasilan lagi, bisa ikut nambahin. Terima kasih Al. Jam Rizual menunggam tangan Albi. Aku tahu gimana rasanya mengejar mimpi. Waktu buka usaha clothingan barang teman-teman juga bukan main tegangnya. Kami harus menabung uang jajan mati-matian. Terus belajar tentang fashion. Padahal mbak tau sendiri aku gak ada basic ke arah sana. Tapi namanya pekerjaan yang dilakukan pakai hati pasti hasilnya baik. Aku percaya itu. Jelas Albi. Swar tersenyum. Dia hampir tidak percaya sang adik yang selama ini dianggap nya anak kecil kini sudah cukup dewasa untuk mengasih hatinya dan membantu mendorong kedua orang tuanya untuk menyetujui keputusannya. Bapak dan ibu saling berkandangan. Sedari dulu mereka selalu membalenikan anak-anak mereka untuk bertanya untuk mengajukan ide untuk belajar dan terus belajar. Mungkin inilah konsekuensinya dan mereka harus menghadapi ini dengan penuh rasa bangga bukan kecewa. Ekonomi yang sulit tidak semestinya menjadi penghalang bagi anak-anak mereka mewujudkan cita-cita. Bapak tersenyum seraya memegang tangan ibu. Ibu mengalah nafas dan ikut tersenyum. Kejakan apa yang hatimu katakan. Kami selalu mendukungmu, kata ibu. Wangi kamarnya tidak pernah berubah. Ada sentuhan ibu di sana. Suar melihat spray-nya yang bergambar Darth Vader. Anak desa menyukai film Star Wars sudah tentu sangat off the box. Tetapi itulah Suar. Bisa dibilang kaset Betamax Star Wars yang pernah ayah nyebeli adalah hal pertama yang membuat Suar secara tidak sadar jatuh cinta pada dunia perfilman. Sewaktu SMA, ia sangat takjub pada George Lucas yang meski harus menghadapi keterbatasan teknologi dewasanya. Baru pada masa kuliah dengan akses yang lebih terbuka, Suar bisa lebih banyak menonton film yang banyak diantaranya tidak muncul di layar kaca. Suar melihat foto-foto semasa SMA yang tertampang di dindingnya. Juga tumpukan buku pelajaran di atas meja belajar. Selama bertahun-tahun, ibu tidak pernah mengubah apapun meski Suar cuma sesekali pulang. Hanya saja, televisi tua dan pemutar video Betamax yang Suar minta paksa pada ayahnya agar dimasukkan ke dalam kamarnya beberapa tahun yang lalu, kini sudah tidak lagi berfungsi. Seapik apapun seseorang memperlakukan benda kesayangannya, waktu tak akan berdusta. Bapak membeli pemutar video Betamax pada awal era 90-an. Suar belum lahir dengan pemutar video tersebut. Meski belasan tahun kemudian zaman telah mengganti eksistensi kaset video dengan piringan cakram, Suar masih belum bisa beralih dari koleksi kaset film tua yang dimiliki ayahnya. Selain Star Wars, ada Terminator, Judgment Day, Rambo 3, juga serial Air Love, dan MacJever kesukaannya. Ia kadang membayangkan seperti apa rasanya hidup di era 90-an, menjadi kemudahan gawai. Walau masih nanar, karena waktu era 90-an berakhir, Suar masih kecil, buku bersampel merah memberikannya sedikit ngembaran. Oleh karenanya, Suar mencoba menebak usia juang. Kemungkinan besar juang 5-10 tahun lebih tua darinya. Bertamasya ke era 90-an. Ketika sedang bersih-bersih gudang, ada satu laci meja yang tidak bisa terbuka, sepertinya macet. Aku menariknya paksa, isinya berhamburan. Ternyata, ini adalah laci tempatku dulu menaruh kaset. Cukup banyak juga, ada sekitar seratusan. Kaset-kaset tersebut kukumpulkan di era 90-an, hingga akhirnya eksistensinya digantikan oleh MP3 yang kita kenal hingga hari ini. Aku ambil beberapa kaset dan kucoba pasang di tap deck. Beberapa masih bisa meski bersuara mendem. Katanya, trik untuk mengakali kaset yang mendem adalah dengan menaruhnya di kulkas semalaman. Mungkin nanti akan kucoba, walau aku ragu dengan hasilnya. Di pertengahan era 90-an, aku sudah mulai mengenal musik. Aku merasakan euforia pergantian tren dari glam rock ke alternatif rock. Aku melihat ramainya berita saat Kurt Kebane mengakhiri nyawa sendiri. Oasis mulai mewabah di telinga anak-anak sebayaku. Sementara yang hobi nongkrong pasti hafal betul lagu-lagu slang dan ewan false. Tiap sore kami bermain menjadi yoko dengan satu tangan disembunyikan di balik baju. Tidak bisa melakukan fatality di game Mortal Kombat akan disebut culun. Potongan rambut mesti belah tengah mangkok ala-ala Nick Carter supaya disukai kaum hawa. Para gadis berdandan seperti Spice Girl biar funky. Serina sedang lucu-lucunya. Lupus menjadi panutan anak muda. Walkman adalah benda wajib untuk menemani perjalanan. Sila on seven menjadi polemik, disukai sekaligus dibenci, hingga mereka berhasil menjadi legenda hari ini. Presiden dipaksa lengser oleh desakan mahasiswa. Melihat tumpukan kaset itu mengundang sepercik nostalgia di hatiku. Setiap generasi mempunyai kenangannya sendiri-sendiri dan sungguh menyedihkan melihat banyak orang yang sangat senang melupakan masa lalu. Padahal yang perlu kita lakukan hanyalah mengingat masa lalu dengan persepsi yang tidak menyakitkan. Salah satu cara untuk menjadi manusia yang lebih baik adalah dengan tidak takut untuk mempelajari sejarah dan mengambil hikmah darinya. Suar tidur lebih nyenyak dari biasanya. Segala beban terasa terangkat dari pundaknya. Meski ia resmi menyenang status pengangguran dan masa depannya terlihat tidak memiliki kepastian, gadis itu merasa sangat siap. Suar merasa dengan dukungan dari keluarganya, ia bisa melakukan apapun bahkan menaklukkan dunia sekalipun. Suar bermimpi bertemu dengan seorang lelaki. Rambutnya ikal, disibak belakang, pipinya ditumbuhi berewok tipis. Ia tidak terlalu kurus, tapi tidak juga terlalu beropet. tatapannya tajam dan senyumannya meluluhkan. Segala tentangnya terasa pas. Ia memayungi suar yang sedang dihujani grimis, seraya memperkenalkan nama. Juang, katanya. Dan suar hanya bisa mengucapkan terima kasih atas inspirasi yang selama ini lelaki itu berikan lewat catatannya. Suar terjaga di pagi hari, berharap suatu saat nanti takbir akan mempernumukan mereka. Seberes mandi, suar berencana untuk ikut bersama bapak. Setelah mencium tangan ibu, ia melompat ke bangku puncengan sepeda. Tempat kerja bapak tak begitu jauh dari rumah. Itulah kenapa akhir-akhir ini bapak lebih suka bersepeda ke sana, terutama setelah dianjurkan agar hidup lebih sehat. Dan suar yang rencananya akan mengambil gambar pemandangan di area persawahan yang terletak Di sepanjang jalan, suar memeluk lelaki paru bayo itu dari belakang. Mencium wanginya yang khas yang selalu membuatnya rindu akan kampung halaman. Pak, udah baik kan? Loh, emangnya pernah jelek? Suar menggeleng. Ganteng terus kok. Nah, itu pintar. Suar serius, Pak. Suar khawatir. Tenang, Ar. Bapak mau biar kurus begini, tapi kuat. Kamu enggak tahu kan Bapak pernah angkat mobil sendirian? Enggak tahu? Ya, karena enggak pernah. Tuh kan, Bapak bercanda terus. Suar mencubit perut sang ayah. Bapak tertawa. Hidup ini singkat, enggak usah terlalu serius, nanti pusing. Suar kembali terdiam. Jangan khawatir, Bapak balik-balik saja kok. kamu kejar mimpi kamu setinggi mungkin. Kalau udah capek, kamu selalu punya tempat pulang. Ingat itu. Ucap sang ayah. Suar memeluk ayahnya lebih erat. Di pinggir jalan yang diapit oleh persawahan yang menguning, gadis itu turun. Bapak kemudian pergi, membunyikan bel sepedanya seraya melambaikan tangan. Suar tersenyum, menghala nafas, lalu mengeluarkan kamera dari tasnya. Setelah menggantungkan kamera di leher, ia berjalan ke arah pematang, membelah sawah, terus melangkah hingga bertemu dengan sekelompok petani yang sedang memanen padi. Setelah meminta izin, ia mulai merekam video. Tak butuh lama untuk Suar mengakuratkan diri, karena sedari kecil sudah menjadi hobinya bergelut dengan belut di sawah. Apalagi diantara mereka ada Mbah Tarno, lelaki tua yang biasa memarahinya dahulu kala jika ia kedapatan mencari belut di malam hari. Ia pun akhirnya membantu para petani memanen padi. Pagi telah berganti siang. Suar menghampiri sebuah gubuk di tengah sawah. Mbah Tarno yang sedang makan bersama tiga petani lainnya di dalam gubuk itu menawarkan Suar gorengan. Tetapi gadis itu menolak dengan sopan. Masih kenyang katanya. Mereka kemudian berbincang. Mulai dari hal ringan seperti hobi mereka bermain kartu remi jika tidak sedang bertani hingga masalah hadirnya pabrik semen yang mengancam lingkungan sekitar. Mengenai pabrik semen Suar mulai penasaran. Menurut penuturan salah satu dari mereka tentutan para pertani agar pabrik semen tersebut tidak jadi menambang di Gunung Kars daerah desa sini sudah dimenangkan. Akan tetapi entah kenapa sang gubernur tetap menerbitkan izin menambang. Gara-gara perbincangan tersebut Suar mulai mengerti betapa pentingnya peranan Gunung Kars untuk pemukiman warga dan persawahan di sekitarnya. Ia merasa malu sendiri. Selama ini tinggal di desa utara tapi tidak pernah tahu tentang fungsi Gunung Kars. Semakin ia mendadak teringat akan ide lamanya. Bagaimana jika keluh kesah para petani ini ku jadikan film? Suar lalu meminta kontak yang bisa dihubungi. Bahtarno dan dua petani lainnya tak memiliki ponsel. Syukurnya satu petani lagi punya. Sehabis berpamitan, Suar berjalan cepat menuju rumah. Kepalanya dipenuhi gagasan tentang video dokumenter yang akan dibuatnya. Ia bahkan sudah bisa efek transisi apa yang akan ia pakai nanti. Karena rasa penasaran yang berlebih, Suar nekat bertanya pada Bapak tentang polemik pertambangan di desa mereka. Bapak pernah mendengar beberapa temannya di tempat kerja membahas soal itu, juga tentang petani yang berdemo. Bapak malah bertanya balik kenapa Suar begitu penasaran tentang pabrik semen tersebut. Suar membicarakan niatnya membuat film dokumenter tentang kisah para petani di desa mereka. Setelah mendengar penuturan ide Suar, Bapak meminta Suar untuk berhati-hati dan berharap ia berhenti jika situasi dirasa tidak kondusif. Bapak juga meminta agar Suar tidak sampai menjelek-jelekan wajah pemerintah. Bapak yakin negeri ini sedang menuju ke arah yang lebih baik. Hanya saja pembangunan memang terkadang mesti berlawanan dengan pelestarian serta tetap berlandaskan pada data-data konkret dalam penelitiannya. Ia juga meminta agar Bapak tidak memberitahu apapun pada Ibu. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika Ibu sampai tahu. Kekhawatiran berlebih. Suar mafhum tentang apa dan siapa yang akan ia hadapi dan ia tidak bentar. Sudah cukup lama dirinya melakukan hal yang itu-itu saja tanpa pernah merasa hidup di dalamnya. Ini saatnya ia melapaskan belenggu rasa takut yang selama ini menghantui. Untuk apa keluar dari zona nyaman jika tidak memacu diri hingga kebatas maksimal? Bagi Suar, tidaklah berguna terus mengkritik keadaan jika kita tidak terjen langsung untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dan dengan karyalah dirinya akan membantu para petani di kampung halamannya. Tekadnya semakin digenapkan selepas membaca buku bersampur merah kalau menanti hari esok menjelang untuk mewujudkan mimpinya yang tertunda. Terima kasih. 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 Terima kasih.